Shalom robot kids, happy Sunday Puji Tuhan, gimana nih kabar adik-adik semuanya? Kakak berdoa, adik-adik sehat-sehat terus dan selalu diberkati Tuhan ya Amin Nah Kak Elsha, Kak Elsha masih rajin pakai masker enggak? Masih dong Nah Kakak juga mau ingetin buat adik-adik Kalau misalnya harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, dan rajin untuk cuci tangan Bener banget Kak Nomi, Kak Elsha juga mau ingetin nih ayat hafalan minggu lalu Anda di mana Kak Nomi? Ayat hafalan minggu lalu, diambil dari Matthew 4, ayat 19 Yang isinya, Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia Amin Oke adik-adik, hari ini kita mau mulai berada sekolah minggu Kita mau berdoa dulu Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu memberkati kami Tuhan Yesus selalu kasih kami kesehatan Terima kasih Bapak, kami sekarang mau mulai ibadah sekolah minggu Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan semua adik-adik yang siap memuji Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Oke adik-adik semuanya Kita sama-sama berdiri Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat Tuhan Yesus selalu berdoa Tuhan Yesus selalu berdoa Tuhan Yesus selalu berdoa Sempatan kasihmu mengubahkan Jika kuakui semua dosaku Maka kau adalah setia dan adik Kau mengampuni dan sucikan Dari segala yang jahat Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kontroli Tak ingin lakukan hal yang dapat Rukakan hatimu Tak mau ku hidup di luar Kutur kata firmanmu Yang telah bebaskanmu Yesus kebenaranmu adalah Semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Kau Tuhan yang mulia Turun ke dunia Turun kebus segala dosa Kau beri keselamatan Terima kasihmu mengubahkan Jika kuakui semua dosaku Kau kau adalah setia dan adik Kau mengampuni dan sucikan Dari segala yang jahat Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kontroli Tak ingin lakukan hal yang dapat Rukakan hatimu Tak mau ku hidup di luar Kutur kata firmanmu Yang telah bebaskanku Yesus kebenaranmu adalah Adalah pilihmu Sekali lagi kita katakan Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi Tak ingin kontroli Tak ingin lakukan hal yang dapat Dukakan hatimu Tak mau ku hidup di luar Kutur kata firmanmu Yang telah bebaskanku Yesus kebenaranmu adalah Adalah pilihanku Yeay Semuanya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Amin Ada di semuanya masih semangat muju Tuhan kan Yuk sama-sama kita masuk kerbangnya dengan hati yang bersyukur Terima kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Terima kasih tepuk tangan yang menonton Kau hari ini harinya ku, ku bersuka sebab jayangkan ku Dia girangkan ku, dia girangkan ku, ku bersuka sebab jayangkan ku Dia girangkan ku, dia girangkan ku, ku bersuka sebab jayangkan ku Dia hilangkan ku Ku bersuka sebab dia hilangkan ku Ku bersuka sebab dia hilangkan ku Ku bersuka sebab dia hilangkan ku Adik-adik kita sudah selesai memuji Mulai akan nama Tuhan Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita Untuk mengharapkan firman Tuhan Kau izinkan sesuatu terjadi Kau percaya semua untuk kebaikanmu Dan nanti terlalu di bawahmu Kau percaya kuasa-Mu Berikan hidupmu Kau Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Ya kau izinkan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanmu Dan nanti terlalu di bawahmu Ku percaya kuasa-Mu Memulihkan hidupmu Ku Tuhan pasti yang terbaik Ku percaya Ku percaya yang terbaik Ku percaya ku Terbaik Kalau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku percaya ku percaya Ku percaya ku Ku percaya ku Ku percaya ku Ku percaya ku Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan Tuhan yang memberi kami Kelinga yang mau dengar-dengaran Dan memberikan kami hikmat Agar bisa menjadi pelaku firmanmu Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Hallelujah Amin Shalom adik-adik Ada yang belum dengar kayaknya Sekali lagi kak Mia mau Siapa lagi Shalom adik-adik Aduh sampai kedengaran sampai Kelinga kakak luar biasa kerasnya Untuk hari ini kita jumpa lagi Untuk ibadah online sekolah minggu Kita mau belajar lagi firman Tuhan Karena firman Tuhan itu adalah Perdoman bagi kita Kita mau mulai belajar kita hari ini Kita beri judul Devon on God Atau bergantung Pada Tuhan Berarti kalau bergantung itu Kita berserah Kita berpasrah Kita Cuman Mengandalkan Tuhan Seperti di Kisah 12 Ayat 1 Sampai 19 Nah Ayat ini kan Panjang Jadi Ada adik bisa lah Nanti Buka Alkitabnya Di kisah 12 Ayat 1 Sampai 19 Kakak disini mau ceritakan Di kisah 12 ini tentang Petrus Nah pada saat itu Raja Herodes Menyuruh Memerintahkan Yakubus yang saudaranya Yohanes itu Untuk ditangkap Nah Raja Herodes juga Memerintahkan Untuk menangkap Petrus saat itu Nah pengawal-pengawalnya Menangkap Petrus Petrus Dimasukkan Di dalam penjara Dengan Empat Regu Pengawal Setiap Regu Itu ada Empat penjaganya Dan Dia Dia di awal dengan Super Super Ketat Tapi Petrus tidak kakut Petrus Tetap Berdoa Petrus tetap Mengandalkan Tuhan Dan Di luar sana Di dalam Di luar Di masyarakat Di jemaat itu Dia juga berdoa 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 untuk siapa? Berdoa untuk Petrus Untuk Pembebasan Petrus Nah Doa-doa itu Didengar sama Tuhan Tuhan Mengirimkan Malaikatnya Untuk datang Ke Petrus saat itu Pada saat itu Petrus Tidur Dengan pengawal Yang ada di depan Karena Ketatnya Dia Tidak bisa Menerobos Itu penjara Tapi Ada Malaikat datang Dia Membangunkan Petrus Dia Mengajak Petrus Untuk mengenakan Bajunya Mengenakan Ikat pinggangnya Untuk Diajak Untuk keluar dari penjara Pada saat itu Petrus Keluar dari penjara Dia Lepas Dari Belenggu Belenggu Dia Dilepaskan rantai Belenggu Nah Dari cerita Disini Kakak Mengambil Kesimpulan Petrus Duga dengan Jemaat-jemaatnya Tetap Dan Terus-terus Berdoa Dia Bergantung pada Tuhan Dia Mengandalkan Tuhan Nah Untuk Kita Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil Karena Dia Allah yang Berkuasa Dia Allah yang Maha besar Bagi kita Nah Karena itu Kita Seharusnya Dan Harus Berkantung pada Tuhan Jangan Merasa Kita bisa Lalu kita Sombong Jangan Merasa Aku bisa Mengerjakan Itu Akhirnya Lupa sama Tuhan Nah Misalkan Banyak tugas Di sekolah Besok Ulangan Akhirnya Adik-adik Belajar Terus Belajar Terus Lupa Sama Tuhan Tidak Boleh Itu Kita Tetap Harus Berdoa Tapi Jangan Tidak Belajar Belajar Itu Wajib bagi kalian Belajar Itu Harus bagi kalian Jangan Melupakan Untuk Berdoa Betul Untuk Berdoa Nah Karena apa Doa Tidak Boleh Jangan Berharap Hanya Pada Manusia Kita Tidak Bisa Hidup Sendiri Kadang kita Minta Tolong Sama Teman Minta Tolong Sama Orang 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 Tua Minta Tolong Sama Orang Orang Tua Di rumah Nah Kalau Mereka Tidak Mau Menolong Atau Tidak Bisa Bisa Menolong Kalian Tidak Boleh Kecewa Atau Apalagi Marah Kalian Tetap Berdoa Atau Kalian Minta Tolong Sama Orang Di rumah Atau Teman Kalian Harus Berdoa Dulu Minta Tuhan Untuk Menggerakkan Teman Atau Orang Tua Untuk Menolong Kita Berdoa Harus Dan Harus Kakak Tekankan Disini Tadi Segala Sesuatu Harus Diawali Dengan Doa Nah Saat ini Juga Tuhan Yesus Juga Berdoa Sama Seperti Kita Kenapa Tuhan Yesus Itu Sama Dia Menanggalkan Kuasanya Dia berdoa Kepada Allah Bapak Dia Tuhan Yesus Juga seperti Manusia biasa Pada saat itu Dia juga Merasakan Lapar Dia juga Merasakan Kecewa Dia juga Merasakan Apa Kedinginan Nah Tuhan Yesus Saja berdoa Pada Allah Bapak Apalagi Dengan kita Yang banyak Kelemahan Yang banyak Dosa Kita tetap Dan tetap Harus Berdoa Tuhan Memberi kita Yang terbaik Dalam doa Nah Doa itu Sama Tuhan Bisa Langsung Dijawab Pada saat itu Atau lagi Bisa Doa itu Dijawab Besok Atau Tunggu pada saatnya Karena apa Tuhan Memberikan Waktu yang Tepat Dimana Kita Membutuhkan Atau Doa kita Tidak dijawab Sama Tuhan Karena mungkin Doa kita Salah Doa kita Meminta Meminta yang Tidak mungkin Bagi kita Contohnya Tuhan Aku mau mobil Nah Apakah Tuhan Mau mengabulkan Untuk Anak-anak saat ini Yang masih kecil Tuhan pasti Tidak akan mengabulkan Karena Apa yang Kalian minta Itu Tidak akan Mungkin Ya kan Nah Kita Terus Dan terus Mengandalkan Tuhan Kakak tekankan Sekali lagi Karena apa Kita Tergantung Sama Tuhan Seperti di kolose 4 Ayat 2 Dalam kolose ini Bertekunlah Dalam doa Dan Pada itu Berjaga-jagalah Sambil Mengucap syukur Sekali lagi Kakak mau Kolose 4 Ayat 2 Bertekunlah Dalam doa Dan dalam Pada itu Berjaga-jagalah Sambil Mengucap syukur Nah Kalau Kita berdoa Doa Kita belum Dijawah Sama Tuhan Kita harus Tetap bersyukur Kita menunggu Doa itu Karena kita Tetap Bergantung Sama Tuhan Nah Orang yang Berintegritas Pasti akan Degantung Pada Tuhan Karena apa Kita Tidak Tidak bisa hidup Tanpa Tuhan Dan Orang yang Berintegritas Selalu Akan berpikir Bagaimana caranya Untuk berhasil Sehingga dia Berhati-hati Dalam bertindak Dan Terus Melibatkan Minta Pada Tuhan Petunjuk Minta Pada Tuhan Menolong Melakukan Segala Sesuatu Nah Depend on God Kita bergantung Pada Tuhan Yang Mama Papa Kakak Opa Oma Kita Semua bergantung Sama Tuhan Nah Seperti ilustrasi ini Ada Kelompok Anak Anak Ayat yang sudah Dewasa Dia mau berkema Dia mau menaik gunung Mendaki gunung Pada saat mendaki gunung Dia masih di bawah Dia berkema Dia membentangkan tendanya Dia Membuat Semuanya Nyaman Dia bisa tidur nyaman Supaya tidak kedinginan Pada waktu itu Nah Untuk keesokan harinya Dia mau mendaki gunung Dia itu Segera apa Berkemas Mengemas Semua Alat-alatnya Semua Perlengkapannya Dia mau naik ke gunung Nah Pada saat dia Mendaki gunung Dia sudah Membuat peta Dia sudah Membawa Itu GPS lah Untuk saat ini Tapi Dia lupa Adik-adik Dia Tidak Membawa Kompas Dia mendaki Tapi Dia tidak tahu Di mana utara Di mana selatan Akhirnya Dia bingung Kebingungan Meskipun pakai peta Dia tidak Bawa Kompas Dia tetap Kebingungan Nah Seperti ini Dia Pendaki gunung itu Tetap bergantung dengan Alat itu Yaitu Kompas Dia kembali lagi Mencari lagi Kompas yang Kecil Cuman kecil Alatnya Tapi sangat Berarti Sangat berguna Kompas Nah Si pendaki itu tidak Tahu Dan Dia lupa Yang paling kecil itu Pasti yang berguna Dia cuman Memikirkan Bajunya Memikirkan Itu rangselnya Dia memikirkan Itu cuman tendanya Padahal Yang paling penting Yang dilupakan Mereka adalah Kompas Nah Itu ilustrasinya Kita tetap Bergantung pada Tuhan Oke Untuk pelajaran hari ini Kita akhiri apa? Ayat dafalan kita Yaitu Lukas 1 Ayat 37 Lukas 1 Ayat 37 Berkata Sebab Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Sekali lagi Sebab Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Nah Untuk pelajaran hari ini Adik-adik Kita tetap Bergantung pada Tuhan Kita tetap Mengandalkan Tuhan Jangan Mengandalkan manusia Kita tetap Dan harus Berdoa Karena doa Adalah Nafas Bagi kita Kita akhiri Belajar hari ini Kita mau doa dulu Terima kasih ya Tuhan Kami sudah belajar Untuk kami Terus bergantung Pada Tuhan Kami terus Mengandalkan Tuhan Kami percaya Tuhan ada bagi kami Tuhan tetap setia Bagi kami Karena kami Terus Dan kami terus Belajar Mengandalkan Engkau Belajar untuk Tergantung pada Engkau Terpujilah Namamu Terima kasih Tuhan Kami akhirnya Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih 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 Terima kasih